jumpa lagi sobat melanjutkan kisah logo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk anda sekeluarga pada episode sebelumnya dikisahkan ketika soro yudo akan menerapkan ajijundo manik terhadap putut karang tunggal maka mesojenar dan kebukani guru tidak membiarkannya mereka membentengi putut karang tunggal dan tiba-tiba saja ketika soro yudo sudah meloncat untuk menuntaskan ajijinya maka seseorang telah membentengi pulang dan siapakah dia ternyata adalah kyageng pandanaras sehingga mengakibatkan benturan fatal antara murid dan gurunya bagaimanakah kisah selanjutnya simak bersama-sama suasana untuk sesaat jadi ening dan tegang masing-masing terikat pada keadaan soro yudo yang masih terbaring diam namun nafasnya telah mulai nampak mengalir keratur akhirnya beberapa saat kemudian tubuh itu mulai hangat kembali cahaya yang merah perlahan merambat ke wajahnya dengan demikian maka keselamatannya makin dapat diharapkan jalan dengan itu menjelar pula perasaan syukur di dada pandanaras dan semuanya yang menyaksikan bahkan putut karang tunggal yang semula menjadi marah pada soro yudo kini dengan penuh harapan mengikuti perkembangan keadaan murid pandanaras itu mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan jiwanya rumah panembanes moyo namun menilai keadaannya ia telah berangsur baik nafasnya telah mengalir dengan teratur meskipun agaknya untuk beberapa bulan ia harus benar-benar beristirahat agar dapat memulihkan kembali kesehatan serta kekuatan tubuhnya betapa besar terima kasihku kepada Tuhan yang telah mengampuni jiwa muridku dengan lantaran panembahan sahut yakeng pandanaras perlahan-lahan panembahan panembanes moyo menoleh warga kia geng pandanaras untuk beberapa saat yang perhatikannya lalu kemudian ia bertanya siapakah anak emas yang telukah ini muridku panembahan jawab pandanaras panembanes moyo mengangguk-angguk kemudian katanya biarlah anak mas ini beristirahat mailah kita duduk di ruang sebelah kemudian ditinggallah soroyudo seorang diri terbaring matanya masih terpejam tetapi wajahnya sudah nampak merah di ruang sebelah mulai panembahan is moyo bertanya-tanya apakah yang sudah terjadi dan siapakah guru dan murid yang belum dikenanya itu maka berceritalah kebukani guru segala sesuatu yang menyangkut peristiwa itu diceritakan pula hubungan antara mesojenar soroyudo dan pudakwangi yang ditetipkan di padepoan itu oleh mesojenar setelah ia berhasil menyelamatkan dari tangan si murudru namun mesojenar sendiri geli mendengar keterangan itu kemudian diceritakan pula bahwa beberapa malam kemudian didengarnya suara tembang yang sebenarnya adalah suara kyageng pandan alas kakek pudakwangi yang sedang mencari cucunya dan kemudian tanpa meninggalkan peristiwa yang terkecil pun kanigoro menceritakan pula pertengkaran dan akhirnya perkelahian yang terjadi antara soroyudo dan karang tunggal sehingga akhirnya guru soroyudo sendiri terpaksa mencegah muridnya yang akan mempergunakan senjata pamungkasnya yang sangat berbahaya panembanismoyo mendengarkan urehan kebukani guru dengan seksama dan sambil mengerutkan ketingnya yang mandang kudut karang tunggal dengan penuh penyesalan katanya kemudian kisah anak yang bijaksana maafkanlah kelakuan orang-orangku yang sama sekali tidak bersikap baik untunglah bahwa kyageng pandan alas telah mencegahnya kalau tidak barangkali putut karang tunggal akan mengalami cedera karena kenakalanya bahkan kyageng telah mengorbankan murid sendiri tak seorang pun yang berani mengangkat wajah kanigoro karang tunggal maupun mesojenar dan ario saloko apalagi mesojenar merasa bahwa sumber dari persoalan itu adalah persoalannya dengan soroyudo apalagi ketika panembanismoyo melanjutkan dengan demikian kehadiranmu di tempat itu sama sekali tak berarti kanigoro bahwa kau tidak dapat mencegah semuanya itu terjadi kanigoro menjadi semakin menundukkan wajahnya tapi akibat dari kata-kata itu tajam sekali bagi kyageng pandan alas yang telah perhatian lama berteka-teki tentang orang yang menamakan dirinya putut karang jati itu apalagi setelah ia menyaksikannya mempersiapkan aji sosrobirowo dan sekarang ia mendengar panembanismoyo menyebutnya kanigoro segera pandan alas teringat seseorang beberapa tahun lampau pada saat ia masih bergaul dengan sahabatnya kyageng pengging sepuh guru mesojenar ia teringat jelas putra sahabatnya itu yang kemudian menjadi saudara muda seperguruannya bahkan yang memiliki ilmu yang lebih masak daripadanya karena ia jarang menyumpainya maka ia tidak begitu mengenalnya dan sekarang orang itu luar dari depannya kanigoro ya kebukan iku karena itu tiba-tiba ia menjadi gemetar dan dengan suara yang berat ia bertanya panemban apakah anak mas kebukan ikoro putra pangeran dan daya ningrat panembanismoyo dia mengerutkan keningnya lalu jawabnya inilah orangnya tiba-tiba kiageng pandan alas yang sudah tua itu menganggu urmat pada kanigoro sambil berkata maafkan anak mas kebukan ikoro aku agaknya terlalu pikun untuk mengenal sahabat-sahabatku kembali agaknya anak mas terlalu lama meninggalkan ayah anda sehingga sejak masa hidup ayah anda aku sudah tidak pernah menyumpai anak mas lagi kanigoro balas hurmat pula kepada pancan alas lalu jawabnya kita sudah terlalu lama tidak bertemu kiageng untunglah sambung pancan alas bahwa aku telah mencegah muridku kalau saja ku terlambat aku kira muridku itu telah menjadi lumat kanigoro mengerutkan keningnya juga panembanismoyo tapi ya tidak berkata sepatah kata pun yang terdengar kemudian adalah pertanyaan kiageng pandan alas aku memang sudah menduga bahwa yang bernama karangjati adalah mengandung suatu rahasia meskipun hanya sekedar sebagai suatu lolok saja namun terhadap karang tunggal aku pun menjadi curiga ya lagi panembanismoyo dan kanigoro bersama-sama mengeritkan keningnya sedang karang tunggal sendiri kemudian menjadi berdebar-debar meskipun baginya sama sekali tak bedanya Apakah ia dipanggil putut karang tunggal karepet atau joko tinggir kiageng jawab kebuka negoro kemudian kalau aku menyebut diriku putut karangjati adalah karena aku tinggal bersama-sama panembahan di bukit ini ada pun nama itu adalah nama yang aku pergunakan sebagai putut dan karang tunggal pun demikian sebagai seorang putut ia bernama karang tunggal tetapi apabila kiageng ingin mengetahuinya aku kira ia tidak keberatan lalu kepada karang tunggal ia berkata bukankah begitu karang tunggal karang tunggal mengangguk kaku nah kiageng kanigoro melanjutkan ia adalah seorang putut yang baik tetapi ia adalah seorang anak nakal senakal ayahnya yang pasti yakeng pernah mendengarnya yakeng pandan alas mengangguk-angguk dengan penuh perhatian anak itulah peninggalan adikku kebu kenongo namanya karepet sambung kanigoro dan selama ia tinggal di bukit ini ia mendapat kehormatan untuk menjadi pimpinan para cantri baginya oleh panembahan es moyo diberikan panama putut karang tunggal sekali lagi pandan alas mengangguk-angguk kemudian sautnya pantaslah kalau ia cucuk ya geng pengging sepuh aku melihat keajaiban yang tersembunyi di dalam tubuhnya aku hanya melihat kenakalannya potong panembahan es moyo kenakalan yang aku kira sudah berkurang tapi agaknya pada suatu saat akan dengan mudahnya timbul kembali kembali kepala karang tunggal tertunduk sindiran yang langsung mengenainya sementara itu tubuh soroyudo yang terbaring di ruang sebelah ternyata sudah mulai tampak bergerak panembahan es moyo kemudian bersama-sama dengan mereka yang hadir di ruang itu segera mendekatinya dengan hati-hati panembahan es moyo merabah tubuh yang sudah semakin segar itu dan berapa saat kemudian soroyudo dengan lemah membuka matanya alangkah gembira hati gurunya tidak itu saja juga kanigoro maisojenar dan lainnya pun bergembira apalagi ketika kemudian dengan sangat segera perlahan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar soroyudo berkata guru segera kiageng pandan alas mendekatinya dan mendekatkan kupingnya ke mulut soroyudo aku disini soroyudo bisiknya larudo melihat gurunya menggungkukkan kepalanya di hadapan wajahnya dengan sayu ia mencoba tersenyum dan melanjutkan kata-katanya apakah aku masih hidup tentu soroyudo tentu jawab pandan alas air desi soroyudo belum lagi pandan alas melanjutkan permintaan itu karang tunggal telah meloncat untuk mengambil air yang kemudian tetes demi tetes air itu teteskan ke mulut soroyudo dan langsung ditelannya dengan tetesan air itu soroyudo merasa tubuhnya menjadi semakin segar karena itulah wajahnya menjadi semakin sumringah pula terima kasih desisnya istirahatlah anak mas bisik panembahan ismoyo mata soroyudo yang masih redup memandang panembahan ismoyo dengan hirannya ia belum pernah mengenalnya panembahan tua itu segera tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya maka segera ia berkata mungkin anak mas hirlan melihat kehadiranku disini jangan pikirkan itu dahulu beristirahatlah supaya tubuh anak mas menjadi baik soroyudo kembali mencoba tersenyum kemudian matanya beredar kepada mesojenar kanigoro aryosaloko dan putut karang tunggal tapi wajahnya sama sekali tidak memancarkan perasaan marah dan dendam bahkan kemudian kembali ya tersenyum senyum yang ikhlas lalu katanya guru dimanakah aku sekarang ini kau berada di padepoan karang tumaritis soroyudo kau berada di dalam perawatan panembahan ismoyo jawab kyageng pandan alas kyageng pandan alas maafkan aku katanya kemudian jangan berpikir yang aneh aneh soroyudo potong pandan alas ikutilah nasihat panembahan supaya tubuhmu bertambah baik terima kasih jawabnya aku akan beristirahat sebaik-baiknya tapi aku lebih dahulu akan minta maaf pada kalian pada kesempatan ini pada kyageng pada kakang maisojenar pada putut karang jati karang tunggal dan aryosaloko tak ada kesalahan yang kau lakukan soroyudo perbedaan pendapat dan persamaan kepentingan adalah lumrah sehingga akibatnya yang timbul karena itu pun lumrah pula jawab kyageng pandan alas soroyudo menarik nafas dalam-dalam dengan demikian tubuhnya menjadi bertambah segar angin pagi yang berlahan-lahan mengalir mengusap wajahnya dengan lembut aku merasa bahwa apa yang aku lakukan telah melanggar nasihat guru karena itulah aku merasa besalah kata soroyudo meneruskan baiklah jawab gurunya aku maafkan kesalahan itu dan aku yakin soroyudo bahwa yang lain pun akan memaafkanmu kaya lagi pandangan soroyudo beridar berkeliling seolah-olah ia ingin mendapatkan kebenaran kata-kata gurunya maisojenar yang dapat merabat pertanyaan yang terpancar dari mata itu segera berkata soroyudo mailah kita saling memaafkan saling melupakan apa yang pernah kita lakukan leburlah semua kesalahan yang ada diantara kita kaya lagi soroyudo menarik nafas dalam-dalam leburlah kesalahan kita tapi persoalan kita belum selesai sautnya mereka yang mendengar kata-kata itu jantungnya bertambah cepat bersenyut dalam keadaan yang sedemikian soroyudo masih mempersoalkan masalah yang rumit maisojenar dengan demikian menganggap bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun soroyudo akan tetap pada pendiriannya maka tiba-tiba runtuhlah hatinya ia tidak sampai hati mengecewakan orang yang sedang bertahan terhadap maut bagaimanapun yang mempunyai kepentingan buat diri sendiri namun maisojenar adalah seorang yang berhati lembut karena itu ia lebih baik berkorban kepentingan diri daripada melihat soroyudo berputus asa dan seterusnya tidak mengendaki lagi dirinya dapat sembuh kembali dari luka-luka kalau demikian halnya maka tak ada obat di dunia ini yang mampu menolongnya maka kemudian dengan hati berat dan kata-kata yang bergetar dia berkata soroyudo jangan pikirkan aku lagi jagalah keteraman hatimu agar kau dapat segera sembuh kembali dan apa yang kau edamkan selama ini akan dapat kau capek kelengkapan dari kamuktenmu lupakan aku aku tidak akan menghalangimu lagi mendengar kata-kata maisojenar itu hampir semuanya tersentak Kanigoro pandanalas karang tunggal dan Aryo Saroko bahkan panembanismoyo pun mengerutkan keningnya pula perkataan yang demikian itu sama sekali tidak mereka duga sebelumnya meskipun demikian terutama pandanalas merasakan pengaruh kata-kata itu dalam merlung hatinya yang paling dalam ia menjadi semakin yakin betapa jernih hati laki-laki itu sehingga tiba-tiba terasa di dadanya sesuatu yang menyumbat pernafasannya tapi yang lebih terguncang lagi adalah perasaan soroyudo wajahnya segera berubah hebat bahkan hampir saja ia mencoba bangun untunglah bahwa panembanismoyo segera mencegahnya namun demikian dari matanya memancara cahaya yang aneh sesaat kemudian telah hatinya agak teratur ia pun berkata Kakang Maiso Jenar aku bukan bermaksud demikian kemudian dengan mata sayu dan kata-kata yang dalam ia meneruskan adakah wilis disini tanpa disadari Maiso Jenar menjawab ada soroyudo ia berada di bukit ini wajah soroyudo menjadi bertambah jernih sambungnya Maiso Jenar bolehkah aku bertemu masih di luar sadarnya Maiso Jenar menjawab tentu soroyudo apakah kau ingin menemunya ya kalau kau tidak keberatan tolonglah bawalah ia kemari sebab aku sama sekali tidak dapat bangun untuk datang kepadanya jawabnya kemudian barulah Maiso Jenar sadar bahwa ia sendiri tidak tahu dimana Rorobilis berada karena itu ia menjadi kepinggungan dalam kekelisahannya itu terdengarlah Kanigoro menolongnya kau tak perlu pergi sendiri Maiso Jenar biarlah Widuri menjemputnya terima kasih Kakang jawab Maiso Jenar kemudian berjalanlah Kanigoro keluar untuk mencari Widuri beberapa saat kemudian suasana menjadi hening masing-masing terpaku pada masalah yang sulit masalah yang selalu terulang pada setiap masa dan setiap zaman masalah yang tak akan habis-habisnya selama dunia masih berkembang selama manusia masih ingin membina hari kemudian sebagai miliknya serta milik anak cucunya demikian Tuhan mengaruniakan perasaan cinta dan kasih kepada manusia bagaimana perasaan cinta dan kasihnya yang menjelmakan dunia beserta isinya namun sayanglah bahwa manusia kadang-kadang tidak berhasil menanggapi kurnia yang indah dengan sewajarnya bahkan ada diantara anak manusia yang ingin mengembangkan rasa cinta kasih Tuhannya dengan landasan dan dendam dan nafsu sehingga dengan demikian kaburlah batas antara cinta dan nafsu antara kasih dan dendam demikianlah untuk sejenak mereka terbenam dalam kesepian barulah kemudian panembanis Moyo yang bijaksana berkata kisah anak pandanalas Aryo Saloko dan Karangtungga marilah kita tinggalkan ruangan ini biarlah anak Mas Soryudo beristirahat pandanalas yang tua itu pun segera menangkap maksudnya sehingga bersama-sama dengan Aryo Saloko dan Putut Karangtungga mereka pun meninggalkan ruangan itu tinggalah Maiso denar dengan kakunya berdiri di samping pembaringan Soryudo yang menenteramkan hatinya dengan memejamkan matanya agaknya ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya yang baru akan dikatakan apabila Willis telah datang sesaat kemudian apa yang dinantikan datanglah yang mula-mula terdengar adalah suara gadis kecil yang renyah dan bersih sebersih air yang baru mancar dari sumbernya paman inilah bibi seperti disentakkan Maiso denar memutar tubuhnya menghadap pintu dan apa yang dilihatnya adalah Roro Willis tidak dalam pakaian seorang laki-laki tapi ia telah mengenakan pakaian wanita bergetarlah ketika dada Maiso denar oleh perasaan yang menyelip-nyelip tak dapat dikendalikan demikianlah untuk beberapa saat tak sepatah katapun yang keluar dari mulutnya bahkan kemudian agaknya Roro Willis yang mula-mula dapat menguasai perasaannya yang memang telah dipersiapkan sejak lama Kakang Maiso denar yang selama ini tersimpan di dalam dadaku adalah perasaan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Kakang yang pada saat itu aku tidak sempat mengucapkannya Maiso denar mengangguk sedikit jawabnya lupakanlah itu Willis bagaimana kewajiban kita manusia yang hidup diantara manusia adalah saling menolong meskipun hatinya sendiri berkata lain berkata tentang keindahan yang sempurna yang mancar dari tubuh gadis itu gadis yang pada saat terakhir telah membanting-banting perasaannya setelah ia terpaksa membunuh ayah gadis itu Roro Willis tidak menjawab sepatah katapun selain wajahnya terkulai jatuh di lantai tiba-tiba Maiso denar teringat kepada Soro Yudho yang terbaring dengan resunya menunggu gadis itu untuk saat Maiso denar jadi bimbang apakah ia akan tetap pada pendiriannya menyerahkan kebahagiaan itu kepada Soro Yudho dalam pada itu terbersihlah suatu ketetapan di hatinya meskipun hati itu sendiri agak terpecah biarlah ia mengorbankan dirinya kalau dengan demikian sebuah jiwa akan tertolong jiwa jiwa yang sangat berharga bagi beribu-ribu jiwa lain di daerah kekuasaannya katanya kemudian diantara desah jantungnya yang semakin cepat Willis seseorang menanti kau masuklah seseorang katanya bertanya Maiso denar mengangguk lalu jawabnya ya seorang kau desaknya Maiso denar menggeleng lemah lemah sekali Koro Willis menjadi ragu seseorang mencarinya dan orang itu bukan Maiso denar akhirnya terdengar suara Maiso denar masuklah Willis untuk saat Willis masih tetap tegak di muka pintu seolah-olah ia tidak kuasa menggerakkan kakinya untuk melangkah masuk wajahnya nampak membayangkan kebimbangan hatinya maka kemudian Maiso denar yang melangkah keluar dengan langkah berat sambil membangunkan Willis yang sedang tenggelam dalam keraguan masuklah Willis seseorang merlukan kau datang mudah-mudahan kau membawa udara segar baginya meskipun Roro Willis masih tetap ragu namun ia pun perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam ruangan itu perlahan-lahan seperti orang yang masuk ke daerah yang sama sekali asing paginya ketika Roro Willis bergerak Maiso denar melangkah pula menjauhi pintu itu ruangan yang semula dipergunakan Panemba Rismoyo untuk menerima rombongan itu kini telah sepi tak seorang pun berada di sana Panemba Rismoyo Kanigoro Aryo Saloko dan Karang Tunggal bahkan Widuri pun telah tidak nampak lagi bagaimanapun Maiso denar mencoba untuk mengendapkan perasaannya namun terasa seolah-olah sesuatu melonjak-lonjak di dalam dadanya karena itulah ia dengan gelisah berjalan mundar mandir seperti laki-laki yang gelisah menanti kelahiran anak pertamanya berapa kali yang mencoba merupakan kegelisahannya dengan mengamati berbagai benda yang menghiasi ruangan itu beberapa patung kecil tergantung beberapa macam cerupak lampu minyak kelapa di tiang-tiang ruangan itu nampak juga bergantungan beberapa macam topeng dari berbagai jenis tapi Maiso denar tidak sempat memperhatikan benda-benda itu satu demi satu meskipun ia melihat semuanya itu namun seolah-olah tidak sadar pada penglihatannya bahkan kemudian dengan lesunya dibantingnya dirinya pada sebuah batu hitam tempat duduk dalam ruangan yang diluar matahari yang terik seakan-akan membakar padas-padas pegunungan yang memantulkan sinarnya kemerah-merahan daun-daun yang menjadi tertunduk lesu seperti segan memandang sinar matahari yang agaknya tak bersikap bersahabat beberapa daun kering meluncur lepas dari pegangannya oleh ketuaannya dan berguguran di tanah mata Maiso denar lepas lewat pintu langsung menusuk ke daerah matahari yang silo terbanting di batu-batu padas yang kepanasan alangkah panasnya udara beberapa tetes peluh menetes dari dahinya kemudian dengan lesu pula Maiso denar berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar di depan pintu ia tertegun heran pada mulanya ia datang kepada puan itu di duang ini pula ia mengagumi pertamanan yang asri yang terbentang di hadapan rumah kecil itu bahkan ia mengagumi pula kesejukan udara yang dilemparkan oleh pepohonan yang pepat rimbun ke dalam rumah tetapi kenapa tiba-tiba sekarang udara di sini menjadi panas sekali akhirnya ia sadar bahwa udara yang panas itu tidak diluntarkan oleh udara pegunungan kecil itu tapi agaknya ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri yang gelisah tiba-tiba Maiso denar terkejut ketika ia menoleh dilihatnya Norowilis berlari keluar ruangan dan menjatuhkan dirinya di atas tempat duduk batu hitam terusnya ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejati-jadinya melihat keadaan itu Maiso denar menjadi bertambah gelisah cepat-cepat ia masuk ke ruangan tempat soro yudo terbaring tapi ia menjadi agak tenang jika melihat soro yudo masih bernapas dengan teratur bahkan ketika ia melihat Maiso denar datang kepadanya dengan tersenyum ia berkata aku bertambah segar Maiso denar syukurlah soro yudo jawab Maiso denar singkat bagiku semuanya telah selesai sambung soro yudo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton